Pemerintah kembali menawarkan obligasi retail Indonesia atau ORI kepada masyarakat seri 015 sebagai alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, serta menguntungkan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang ORI 015, simak perbincangan Marlia Zain dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Al-Firman, yang telah kami rekam sebelumnya. Kementerian Keuangan menerbitkan obligasi negara retail atau ORI seri 015. Kupon yang ditawarkan pada ORI seri 015 ini lebih tinggi dibandingkan kupon ORI seri sebelumnya yang hanya sekitar 5,85%. Seberapa menarik sebetulnya produk ORI 015 ini kita langsung saja membahasnya dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Al-Firman. Pak Luki, bulan lalu pemerintah kan baru saja menerbitkan Savings Bond Retail SBR seri 004 dan kali ini menerbitkan ORI. Sebetulnya apa perbedaan kedua instrumen ini, Pak? Sebetulnya pesamanya dulu adalah dua-duanya merupakan bentuk instrumen seluruh bagian negara yang dipasarkan, ditujukan untuk investor retail dan berbasis konvensional. Nah, tapi perbedaannya kalau SBR itu sifatnya non-tradable atau tidak dapat diperdagangkan, tapi kalau yang ORI ini sifatnya tradable dapat diperdagangkan. Artinya, ini masanya ini kan untuk tiga tahun. Di tengah perjalanan tadi, investor atau pemilik ORI ini tadi punya pilihan katakanlah ingin melepasnya, ingin menjualnya. Itu dimungkinkan karena ada secondary market-nya. Oke, karena ada di pasar sekunder begitu ya, Pak? Betul. Dibandingkan dengan ORI seri sebelumnya, Pak ORI 014, apa yang baru di penerbitan ORI seri 015 ini? Untuk ORI 014 dan ORI 015, misalnya perbedaannya, kalau dulu itu batas minimumnya adalah 5 juta, saat ini batas minimumnya diturunkan menjadi 1 juta. Jadi, untuk meningkatkan kriteriannya. Kedua, tadi dari segi kupon, saat ini kita menawarkan di return yang sangat menarik, 8,25%. Terakhir, mungkin perbedaan utamanya juga, kalau dulu di pasar sekunder itu bisa dimiliki oleh asing, saat ini untuk ORI 015 kita batasi hanya untuk investor domestik di pasar sekunder. Hanya untuk domestik saja. Lantas, untuk risiko berinvestasi di ORI 015 sendiri ini sebetulnya seperti apa sih, Pak? Dan behavior dari investor individu apabila membeli ORI ini seperti apa? Pertama, yang paling penting adalah instrumen SBN return dari pemerintah, baik itu ORI atau misalnya tadi SBR sebelumnya, sekuk tabungan, sekuk retail, itu investasi yang sifatnya aman. Seringkali dikatakan itu zero risk investment sebetulnya. Karena memang itu dijamin oleh pemerintah. Kedua, tadi di segi return itu sangat-sangat menarik. Dengan 8,5%, kita bisa berbandingkan dengan instrumen lain. Saya pikir itu satu pilihan investasi yang menarik bagi para investor. Terakhir, mungkin yang paling penting adalah kalau sebelumnya itu atau di instrumen lain, memang investor itu punya pilihan berinvestasi dengan mungkin orientasinya mencari profit yang paling tinggi, yang paling bagus. Tapi kalau di investasi di ORI ini tadi, sifatnya adalah kita bukan hanya sekedar berinvestasi, tapi juga bisa ikut berpartisipasi langsung, aktif untuk ikut membangun Republik Tercinta ini. Lantas untuk masyarakat yang ingin membeli ORI ini, Pak, bagaimana cara yang harus dilakukan? Hampir sama dengan yang sebelumnya. Mereka harus pergi ke bank atau meter distribusi. Tadi ada 15 bank plus 2 perusahaan efek. Tapi memang saatnya, yang baru saat ini adalah mereka harus punya SID. Itu single entry number buat investor di BEI. Kemudian juga nanti ada persyaratan harus membuka rekening. Itu sudah satu syarat yang memang biasa. Setelah itu, tinggal memasukkan saja penawarannya, permintaannya. Misalnya saya ingin membeli 100 juta, 200 juta, dan seterusnya, nanti akan dipenuhi. Pak terakhir, apa sih yang membuat masyarakat ini harus membeli ORI seri 015 ini, Pak? Yang saya sampaikan tadi, bahwa sang, itu bagusnya, masyarakat kita sudah jauh lebih sadar melakukan investasi. Tapi masyarakat juga sang punya berbagai macam pilihan untuk berinvestasi. Tadi bahwa ini merupakan bentuk partisipasi langsung aktif dari para investor, rakyat masyarakat Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi membangun negeri ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Luki atas waktunya Pak telah berbincang bersama kami. Ya, ORI 015 ini akan ditawarkan mulai 4 Oktober hingga 25 Oktober 2018 mendatang. Tentunya beragam kelebihan ini bisa diperoleh dari ORI seri 015, mulai dari rasa aman, kemudian hasil kupon yang lebih tinggi, dan yang terpenting adalah berkesempatan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Demikian perbincangan kami kembali ke Anda di studio. ORI seri terbaru ini mulai ditawarkan pada 4 Oktober hingga 25 Oktober. ORI adalah salah satu instrumen pembiayaan negara yang ditawarkan kepada individu atau perorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Tingkat kupon yang ditawarkan pun cukup menggiurkan yakni 8,25 persen per tahun. Dalam informasi resmi Kementerian Keuangan, tanggal penjatahan ORI ini ditetapkan pada 29 Oktober dan obligasi retail ini akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2021 atau bertenor 3 tahun. Bagi masyarakat yang ingin membeli yakni minimum 1 juta rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah. Publik bisa membeli ORI seri ke-15 ini melalui agen penjual yakni 15 bank dan 2 perusahaan sekuritas. Ini berbeda dengan penawaran saving bond retail atau SBR yang bisa dibeli lewat Vitech. Sebagai perbandingan, ORI 15 ini memberikan kupon 8,25 persen lebih tinggi dari ORI 14 pada 15 Oktober 2017 yakni hanya 5,85 persen dan ORI 13 pada 15 Oktober 2016 yakni 6,60 persen. Pada ORI sebelumnya, pemerintah mendapatkan tambahan dana sebesar 8,9 triliun rupiah. Dana hasil penjualan ORI akan dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN. Dan pemerintah terkait juga dengan penawaran dari ORI 05 Plus sudah hadir di studio IDX Channel ada Pak Pak Luki Alfirman yang merupakan Direktur Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. Kita akan langsung sapa saja. Pak Luki, apa kabar Anda, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Luki sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu. terkait juga dengan sudah ditawarkannya nih investasi ORI 05 Plus. Sebenarnya, apa pertimbangannya Pak untuk meluncurkan dari produk ini? Ini bagian dari program pemerintah. Kita punya program bagaimana kita mendalami pasak keuangan kita khususnya dengan cara memperluas basis investor domestik dan fokus kepada investor retail. Untuk itu makanya di tahun 2018 ini kami menawarkan berbagai macam instrumen retail kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi membeli berbagai macam instrumen SBN retail. Misalnya, di semester 1 kami telah merebitkan apa yang disebut sukuk retail. Jadi SBN yang berbasis syariah atau sukuk. Kemudian kita juga telah merebitkan apa yang disebut SBR, seri 003 dan 004. itu semua telah dilakukan sampai dengan di bulan September kemarin. Nah, tahun ini, di sisa tahun, di kuartal 4 ini, kami akan mendapatkan lagi saat ini kita sudah meluncurkan apa yang disebut ORI 015 dan nanti di bulan November kita akan juga meluncurkan sukuk tabungan. Nah, itu bagian dari upaya konkret pemerintah bagaimana kita lebih banyak menarik investor domestik kita, memperluas basis domestik investor kita, khususnya tadi yang sifatnya retail. Baik. Nah, dari beberapa produk yang sudah diluncurkan sebelumnya, responnya seperti apa? Sangat bagus. Terutama misalnya yang terakhir itu September kemarin kita menemukan SBR 004. Ini sifatnya memang sedikit berbeda dengan ORI. Tadi kalau kita lihat perbedaannya antara ORI dengan SBR, SBR itu sifatnya non-tradable, artinya tidak dapat diperdagangkan untuk masa tertentu, katanya sampai 2 tahun. Karena hanya kan 2 tahun untuk SBR kemarin. Kalau ORI ini, perbedaannya lah sifatnya tradable, dapat diperdagangkan dalam masa tadi 3 tahun tersebut. Di tengah-tengah misalnya, sekarang investor itu punya opsi. Karena dia ingin menjual, silakan saja. Nah, kalau tadi pengalaman SBR 004, misalnya, kita bisa menjaring kurang lebih 21 investor. Kita bisa menerbitkan kurang lebih sebanyak sebesar 7,3 triliun. Nah, investor barunya itu kurang lebih mencapai 17 ribu investor. Jadi, dari segi bagaimana kita menarik investor baru itu, itu cukup-cukup sukses sebetulnya. Baik. Pak Lugi semakin menarik, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba fokus ini terkait juga dengan ORI 015. Kemudian juga kita akan membahas keuntungan, kemudian langkah muda berinvestasi juga seperti apa. Kemudian juga kupon yang cukup tinggi nih, di 8,25 persen dan apa pertimbangannya. Tapi nanti kita akan lanjutkan, bahagia kita akan cedat terlebih dahulu. Dan pemerintah telah bersama kami, Market Now di sesi pertama, Sement Stop Sok akan segera kembali. Usai cedat berikut ini. Ya, pengusaha masih di Market Now di sesi pertama, di Sement Stop Sok yang kita masih berbincang, bersama dengan Pak Lugi Awkir, yang merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Pak Lugi, kita lanjutkan kembali. Tadi pun juga sudah kita bahas terakhir juga dengan produk-produk yang sudah diluncurkan sebelumnya. Kemudian yang hari ini ada Orino 15 yang resmi ditawarkan ini. Tergait juga dengan kupon ini, Pak Lugi. Cukup tinggi, di 8,25 persen. Apa pertimbangannya, Pak? Gimana pun juga kita selalu melihat berbagai macam aspek. Misalnya, kita kan punya market obligasi di secondary. Itu jadi acuan kita. Kita lihat misalnya obligasi yang 5 tahun di pasaran secondary itu saat ini berapa sih? Kita lihat juga sejarahnya, kan masyarakat volatile, ya bukan hanya hari kemarin, tapi hari minggu sebelumnya, bulan sebelumnya kita lihat seperti apa. Kita juga berikusi dengan metadistribusi kita, tadi bank-bank agen penjual kita. Kita pengen lihat minat masyarakat seperti apa. Dan tentu saja namanya penerbitan baru, kita memang harus menawarkan apa yang disebut namanya premium. Nah, singkat cerita, itu tadi kita akhirnya menawarkan di level 8,25 persen. Yang kami pikir itu cukup menarik untuk investor domensi kita tadi yang sifatnya retail. Baik, tapi ketika meluncurkan produk, kemudian tergantung juga penetapan kupon. Ini mempertimbangkan juga tidak sifat kondisi dari makroekonomi kita? Ya, tentu saja. Misalnya, dulu kalau dibandingkan tahun lalu, atau sejak tahun ini saja kan, acuan suku bunga kita, B7D, reverse report itu kan sudah naiknya sampai 150 basis point. Itu sudah menunjukkan bahwa saat ini, bahwa tingkat sebuah buah tadi, sudah ada kenaikan. Itu jadi terfaksikan juga ketika kita menawarkan ORI ini, dalam berapa sih imbal hasilnya, yang cukup menarik, yang bisa tentu saja kita berkompetisi dengan instrumen lain. Ya kan? Nah, tadi akhirnya kita setelah berhitung, kita pikir 8,25 persen adalah angka yang cukup kas, cukup menarik, dan jangan lupa juga, salah satu fitur dari ORI ini adalah merupakan investasi yang sifatnya aman. Bisa dibilang zero risk investment, karena ini dijamin oleh pemerintah. Jadi kombinasi antara imbal hasil yang menarik, 8,25 persen, plus yang sifatnya tadi sangat aman, itu merupakan fitur yang sangat menarik bagi pembeli ORI. Terakhir, dibandingkan dengan instrumen lain, kalau mungkin instrumen lain itu hanya sekedar alat investasi, mungkin kalau investor tadi mengejar kriptenya, misalnya profitnya, tapi kalau di ORI ini, kita memberikan justru kesempatan bagi para investor, bukan hanya sekedar berinvestasi, tapi mereka juga bisa ikut secara langsung berpartisipasi, ikut membangun negeri ini. Itu karena melalui ORI ini itu yang bisa dilakukan. Baik, nah terkait juga dengan keunggulan-keunggulan, kemudian juga perbedaan antara jenis produk yang sebelumnya dengan ORI yang saat ini. Kemudian dari sisi kepopuleran seperti apa nih Pak? Apakah masyarakat atau terma para investor ini sudah mulai terbiasa, terkait juga dengan produk ORI ini, atau mungkin masih perlu lagi untuk mengedukasi, melakukan sesualisasi begitu? Kami sebagai penerbit SBN Retail, kita justru menyediakan berbagai macam instrumen yang nanti bisa kita tawarkan kepada para investor retail tadi, mereka kemudian bisa menyesuaikan, atau bisa melihat mana jenis investasinya, untuk instrumen mana mereka yang paling cocok untuk mereka. Kami bisa bagi dari segi SBN Retail, itu ada dua jenis, satu yang sifatnya konvensional, satu yang sifatnya sukuk berbasis syariah. Nah, masing-masing juga bisa kita bedakan, ada yang sifatnya tradable, ada yang sifatnya non-tradable. Jadi, kalau yang konvensional tradable, itu namanya ORI. Kalau konvensional yang non-tradable, itu yang SBR. Kemudian untuk sukuk, yang non-tradable itu namanya sukuk tabungan, yang tradable itu namanya sukuk retail. Nah, itu kita serahkan kepada investor, apa preferensi mereka, apa kebutuhan mereka. Nah, jadi mereka bisa menyesuaikan. Misalnya, ada orang yang punya preferensi, saya mau membeli suatu beragam negara, tapi mungkin saya butuh opsi, mungkin dalam perjalannya saya ingin menjual, butuh uang, misalnya, saya ingin ada opsi seperti itu. Nah, mungkin jenis instrumen ORI ini yang menarik, yang cocok dengan referensi mereka. Mereka juga bisa bilang, mungkin kalau lagi harganya bagus, kami bisa jual, dapat capital gain. Ya, mungkin itu ORI. Nah, tapi di ORI itu, singkat suku hubungannya, imbal hasilnya itu fix. 85% itu sampai dengan tenornya habis 3 tahun. Sementara kalau misalnya yang kita tawarkan di SBR, yang sifatnya non-tradable, biasanya nanti itu harus di hold sampai, maturity sampai jatuh tempo. Jadi, nggak bisa dijual. Ada redemption saat sekali kesempatan di tengah-tengah, but, hanya itu saja. Nah, tapi dia, suku hubungannya sifatnya floating. Floating with floor, kita bilang ya. Jadi, ada minimum tertentu. Jadi, floating itu, kalau BI rate-nya naik sebagai acuan, itu artinya suku hubungannya pun, imbal hasilnya pun akan naik. Nah, kembali lagi, kita kembalikan kepada investor. Investor itu butuhnya apa? Apa yang mereka suka? Apa yang mereka cari dari, instrumen tersebut, ya, kita serahkan kepada investor. Baik, cukup banyak dan cukup beragam ya. Dan, tadi juga Anda sudah jelaskan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para investor, ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk. Begitu. Nah, terkait juga dengan ORI 015 ini, Pak Luki. Di ORI 14 pada tahun lalu, itu target yang ditetapkan itu ada 2 triliun rupiah. Tapi tercapai hanya di 8, di 20 triliun. Tapi tercapai hanya di 8,95 triliun. Bagaimana target di ORI 015 ini? Untuk tahun 2018, target kami adalah sebesar 30 triliun untuk seluruh instrumen retail. Tadi kan saya sampaikan, sampai dengan tribulan 3, sampai dengan September, akhir September, kita telah menerbitkan 3 kali, 3 instrumen. Satu, suku retail, kemudian SBR 003, dan SBR 004. Totalnya itu adalah sebesar 17,7 triliun. Kita punya lagi 2 instrumen yang akan diterbitkan di tribulan 4. Bulan Oktober ini, ORI 015, dan nanti di bulan November itu suku tabungan. Kami target kami adalah 30 triliun untuk seluruh sepanjang tahun. Baik, ada ORI suku tabungan juga nanti di November yang akan dirilis begitu. Kemudian juga dari penelitapan target ini juga sudah di jelasan. Kita akan cedak kembali, Pak Luki nanti kita akan lanjutkan. Dan pembersihan tahu bersama kami, Market Now, di sesi pertama Seven Top Stock akan segera kembali usai cedak berikut ini. Ya, pembersihan masih bersama dengan Bapak Luki Alfirman yang merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dan kita masih berbincang target juga dengan investasi ORI 015 yang resmi ditawarkan. Pak Luki, target juga dengan struktur ini untuk ORI 15 ini, kemudian juga untuk tenor masih 3 tahun. Jadi mungkin perbedaan utama dengan kos 14 adalah saya sampaikan di awal tadi bahwa kita tujuannya adalah bagaimana kita memperluas basis investor domestik, khususnya untuk retail. Nah, kami pun jadi melakukan penyesuaian untuk fitur-fitur di ORI 015 ini. Misalnya, dulu itu batas minimum itu adalah sebesar 5 juta. Nah, sekarang kita turunkan menjadi hanya 1 juta. Batas maksudnya masih tetap sama sebesar 3 miliar. Kedua, kalau dulu itu di pasar sekunder, kita izinkan investor asing untuk bisa ikut membeli ORI ini. Nah, untuk yang seri ORI 015 ini, kita batasi hanya untuk investor domestik. Itu salah satu contoh konkret bagaimana kita memperbesar, mempuas basis investor domestik kita. Tergantungkan dengan perubahan-perubahan tersebut, apakah memang ini juga bagian dari program dari pemerintah, Pak Aloki, kemudian juga targetnya atau harapan apa yang nantinya akan diharapkan dengan adanya perubahan tersebut? Kalau kita bicara gambar besarnya, tujuan besarnya adalah kami ini ingin lebih mencoba membentuk apa yang disebut masyarakat berorientasi investasi. Bukan hanya masyarakat berorientasi kepada menabung atau savings. Jadi, investasi itu artinya masyarakat sekarang kita juga menyediakan berbagai macam instrumen investasi kepada masyarakat. Termasuk karena kami juga, salah tugas kami yang meributkan obligasi, ya tadi kita meributkan bagaimana macam instrumen obligasi yang bisa katakanlah sesuai dengan preferensi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Itu gambar-gambar besarnya. Jadi, berubah dari yang apa yang disebut saving-oriented society menjadi investment-oriented society. Nah, itu konfliknya kita dianggap perubahan obligasi pemerintah yang sepatnya retail. Kami terus berinovasi, kami terus berkreasi bagaimana mencari bentuk-bentuk instrumen baru. Kami misalnya awal tahun ini kita merebitkan arti yang sebut green bond, obligasi yang berbasis hijau. Kami misalnya kemarin itu sudah memasarkan SBR 04 itu adalah yang berbasis retail online. Kami misalnya nanti akan mengkaitkan juga merebitkan sukuk yang berbasis untuk wakaf link sukuk. Kami terus berinovasi, mencari bentuk-bentuk baru yang bisa tadi memperluas basis investor. Juga, selalu syukur kita juga bisa memanage risiko itu sendiri, termasuk juga penekan cost of fund-nya. Nah, itu yang coba kita lakukan terus. Baik. Nah, kembali kita ke terkait juga dengan HORI 015 yang sudah resmi ditawarkan Pak Ruki. Terkait juga dengan ada 17 mitra ini terdiri dari 15 bank dan 2 sekuritas. Ini sebenarnya seperti apa, Pak? Kami merangkul, menggandeng berbagai macam institusi keuangan. Ya, untuk kali ini kita ada 15 bank. Bank itu pun baik bank BU MN, bank pemerintah. Di situ ada katakanlah Bandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Selatan Nasional pun berafiliasi asing misalnya. Jadi kita ada BCA, ada Maybank, itu sebanyak 15 bank. Mereka siap untuk membantu masyarakat membeli HORI 015 tadi. Plus, ada juga 2 perusahaan efek, yaitu kali ini kita 3 megah dan satu lagi bahana. Nah, mudah-mudahan dengan jaringan mereka itu bisa menjangkau tadi potensial investor, investor potensial yang memang tertarik untuk membeli HORI 015 ini. Baik, ketika ada salah satu orang investor ini berminat Pak untuk membeli HORI 015 ini, langkah apa yang harus ditempuh sebelumnya, kemudian juga ada persyarat-persyarat tertentu tidak Pak? Sebenarnya sangat simpel, tapi memang saat ini investor itu harus punya apa yang sebut SID, yaitu single additive number untuk investor yang dikelola oleh BI, jadi ketika mereka di saat pertama itu mereka harus punya SID tadi. Nah, itu kalau kita mau beli HORI ini tadi, kalau ke bank itu akan dibantu pembuatan SID tadi bagi yang belum punya. Kemudian nanti mereka harus membuka rekeningnya tadi di sana untuk sebagai penampungan penempatan HORI ini tadi. Setelah itu nanti tinggal kemudian membuat order, saya membeli 50 juta, 100 juta, dan seterusnya nanti kemudian akan dipenuhi di akhir masa penawaran. Mudah-mudahan kita akan lebih terbuka, kita berharap kita bisa memenuhi semua demand yang masuk. Nah, setelah itu saya sudah nanti dapat bukti kememilikan untuk tenor sepanjang selama 3 tahun. cukup mudah ya Pak ya untuk bagi para investor yang ingin berinvestasi di Oridol 15 dan ketika ada beberapa produk lain yang ditawarkan ke Vintech, bagaimana dengan Oridol, Pak? Ditawarkan ke Vintech tidak? Vintech itu tadi ketika kita menawarkannya secara online, kita sebutnya SBM Retail Online. Misalnya waktu SBR 004 kita menggandeng perusahaan Vintech. Tahun depan insya Allah kita rencananya adalah seluruh instrumen retail itu akan dipasarkan secara online. Nah untuk itu kita pasti akan menggandeng Vintech yang memang siap secara sistem siap membantu mendukung penjualan atau penjualan dari instrumen retail tadi. Baik, tapi untuk Oridol tidak bisa diterapkan untuk Vintech tidak? Saat ini tadi pilihannya ketika kita menerapkan secara online ternyata tidak begitu banyak yang siap secara sistem. Jadi makanya untuk Oridol ini akhirnya untuk yang pendidikan kali ini seri 015 itu kita putuskan adalah kita menggandeng 15 bank dan 2 perusahaan efek karena tadi ada beberapa bank yang katakan seluruh sistem itu belum siap. Tapi kita selalu menjamin dari segi pelayanan itu pelayanannya sifatnya juga sama dengan online artinya harus cepat. Itu kami selalu tekanan juga kepada para mitra kami tadi yang 15 bank plus 2 sekuritas tadi. Baik, tapi ke depannya akan ada perbaikan tidak Pak untuk bisa masuk ke Vintech nantinya. Ya tadi yang di SBR 004 itu SBR 003 004 itu semuanya sudah memakai apa yang disebut namanya sistemnya SBR retail online artinya platformnya itu sudah online semua. Itu yang sudah kita terapkan di SBR 003 004. Kami juga nanti akan mendapatkan hal yang sama untuk cukup tabungan di bulan November karena mereka dua-duanya itu SBR maupun cukup tabungan kan sifatnya non-tradable. Nah, nanti tahun depan kita juga akan menerapkan platform yang online tadi untuk seluruh instrumen retail tadi. Baik, terkait juga dengan dana dari ORI yang akan digunakan untuk apa? Secara umum ini sebenarnya untuk membantu pembiayaan defisit APBN kita sebutnya namanya budget financing. Jadi, untuk tahun ini misalnya APBN kita sudah menetapkan defisit sebesar 2,19% dari PDB. Nah, kita harus menerbitkan berbagai macam instrumen salah satunya SBN yang sifatnya retail. Yang saya sampaikan tadi kita telah menerbitkan SBN 003 SBN 004 kita telah menerbitkan cukup retail dan kali ini di bulan Oktober ini kita menerbitkan obligasi retail SEL-015. Untuk apa dipakainya? Tadi, untuk membiaya APBN. Jadi, kalau kita lihat belanja APBN untuk apa saja ya termasuk untuk pendidikan termasuk infrastruktur termasuk untuk perlindungan rakyat miskin itu yang dipakai itu salah satunya pembiayaannya itu datangnya dari penerbitan selat baraga negara. Baik, terkait juga dengan penggunaan dari dana ori nantinya terutama untuk 015 ini untuk defisit dari APBN begitu. Nah, terkait juga dengan kita melihat ini respon dari para investor apakah cukup baik atau tidak ini berapa lama ketika pelunjuran sudah dilakukan ini ini kan hari pertama tapi kita punya pengalaman sangat bagus di SBR 004 bulan September kemarin kami melakukan pasional itu selama 4 minggu secara termasuk juga caranya secara online kita bisa menerbitkan sebesar 7,3 triliun rupiah sebanyak diberi oleh sebanyak 21 ribu investor dan 12 ribu investor itu merupakan investor baru itu kita sukses di SBR 004 di 2 September kemarin kita berharap banyak juga dari ori pun akan bisa melanjutkan sukses yang sama dengan SBR 004 kemarin baik dari sisi waktunya pak apakah memang satu minggu ini atau beberapa hari ke depan sudah diketahui saya bilang gini kalau lihat trennya yang pelamat kami kemarin ini kan tipikal orang Indonesia nih seringkali itu akhir-akhir baru nanti agak meningkatnya cukup tinggi jadi kita sih berharapnya kan linier tapi seringkali itu sifatnya mulai eksponensial jadi minggu terakhir itu baru terlihat ada lonjakan yang cukup tinggi kita lihat saja makanya kita untuk saat ini kita buka masa penawaran itu selama 3 minggu kita berharap itu waktu yang cukup bagi park investor sifatnya retail tadi untuk bisa cukup waktu untuk ya menganalisa mereview dan akhirnya mengambil keputusan baik artinya tidak terburu-buru ya pak ini nah terkait juga dari sisi investornya pak ini demi Indonesia biasanya seperti apa kalau kita di ori 14 pada tahun lalu apakah lebih ke ibu rumah tangga ataupun pekerja kantor atau seperti apa pegawai dan wirasuasa itu itu paling masih paling banyak tapi yang lebih penting lagi tadi kita melihat karakternya dari si investor tadi bahwa kalau investor yang tadi membeli SBR itu kan tadi mereka akan menahan memegang SBR tadi itu sampai tenernya habis 2 tahun jadi memang mereka mungkin sudah punya preferensi uang itu tidak akan kami ganggu gugat mereka akan menikmati kupon setiap bulannya akan di hold sampai maturity kalau yang ori ini nah sekarang mungkin ini kita menjaring investor yang tadi paling sedikit saya punya opsi bahwa kalau saya butuh uang saya bisa mencairkan di tengah jalan tidak harus menunggu sampai maturity kemudian dia juga mungkin lihat peluang kalau kita bisa jual beli seperti itu ada pasar sekundarnya itu kan mungkin ada dapat capital gain nah jadi mungkin dia juga bisa lihat kalau yang lagi pasannya lagi kondusif dia lagi dianggap dianggap menguntungkan dia bisa jual pendapatan capital gain itu juga mungkin karakter investor tadi yang akan membeli ori kita tadi memang selama ini pengalaman kita adalah ori ini memang lebih besar daripada SBR karena tadi ori di pasar sekundar itu bisa juga dibeli oleh si investor institusi karena investor yang sifatnya retail atau individu baik nah terkait juga dengan waktu peluncuran ini ini juga mempengaruhi tidak sih pak saat ini memang harus diakui kondisi global kita itu selalu masih diliputi kita kepastian kelatilitas ekonomi Indonesia tapi alhamdulillah kan kita cukup benar-benar kita cukup kuat kembali lagi kami melihat keberhasilan kita menjual SBR 03 04 di bulan September kemarin itu diharapkan akan masih berlanjut alhamdulillah ekonomi kita kan cukup resilien kalau tadi fundamental kita kuat kita masih bisa tumbuh 5,27% invasi kata jaga di 2,88% ekonomi kita tuh masih bergerak misalnya kalau kita lihat performance ini aja dari APBN kita penerimaan kita tumbuh 18,5% bicara tentang penerimaan pajak tumbuh 16,5% itu kan satu indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi kita itu masih bergerak kredit kita tumbuh saat ini mencapai 2 digit dulu kan tahun lalu hanya 1 digit sekitar 7% artinya untuk 2018 ini ekonomi kita itu masih sangat potensial masih bergerak cukup bagus dan itu harapannya bisa juga menarikkan investasi ya selanjutnya dari bentuk ORI 015 ini baik Pak Luki terima kasih atas suatunya di segmen top stock market now di sesi pertama untuk hari ini dan semoga yang sudah anda jelaskan tergantung juga dengan resminya investasi ORI 015 ini ditawarkan ini juga bisa diterima oleh masyarakat dan lebih sukses dari penerbitan ORI sebelumnya Pak Luki terima kasih Pak Luki kemudian pemerintah demikian berbicara kami bersama dengan Pak Luki Alfirman merupakan dirjen pengelola pembiayaan dan resiko kementerian keuangan dan tetap di tempat anda market now di sesi pertama segment top stock akan terus berlanjut usai cedah berikut ini Pak Luki terima kasih Pemerintah kembali merilis produk investasi yang menyasar investor retail yaitu obligasi retail Indonesia seri 15 alias ORI 015 berbeda dengan ORI 14 yang minimal investasinya sebesar 5 juta rupiah pada surat utang retail terbaru ini minimal dana yang disetor investor adalah 1 juta rupiah menawarkan kupon 8,25% per tahun ORI 015 memiliki tenor selama 3 tahun nah ORI 015 ini adalah instrumen retail SBM retail yang sifatnya tradable artinya itu dapat diperdagangkan ini masanya 3 tahun tapi karena dapat tradable tadi di tengah perjalanan misalnya investor yang ingin melakukan penjualan itu dimungkinkan karena kita ada pasar sekundernya nah kalau ditanya perbedaannya dengan seri yang 014 misalnya nah karena kita tadi pengen meningkatkan kriterilannya saat ini untuk yang ORI 015 kita turunkan batas minimumnya kalau dulu itu 5 juta sekarang menjadi 1 juta kupon yang lebih tinggi dibanding dua generasi ORI sebelumnya dianggap menjadi daya tarik bagi investor retail kalau kita mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada tahun ini sudah hampir 1,5% dan juga kita lihat juga tren dari kenaikan suku bunga deposito kalau kita lihat rata-rata mungkin sekitar 6,5 hingga 7% saya pikir level 8,25% itu sangat menarik untuk meraih investasi khususnya investor-investor dalam energi dan khususnya lagi adalah investor dari retail ORI 015 juga hanya bisa dibeli oleh investor domestik dengan membatasi kepemilikan asing pada surat berharga negara retail diharapkan nilai tukar rupiah yang sudah tembus hingga 15 ribu per dolar Amerika Serikat akan sedikit menguat Alvanya Rizky Ganyar Kompas TV Jakarta